Intro Yo minasan, konnichiwa Jadi hari ini aku mau share ke teman-teman tentang hari libur nasional yang ada di Jepang Jadi ada waktu aku punya kesempatan untuk bisa petukaran pelajar online di kampus di Jepang Itu aku mengikuti kalender ke Jepang, bukan kalender Indonesia Jadi kayak ada beberapa yang mungkin di Indonesia bukan tangga merah Tapi di sana ya itu tangga merah dan gak ada perkuliahan Aku juga ingin kasih tau kalian, supaya kalian bisa tau nih Apa aja sih hari libur nasional yang ada di Jepang Hari libur nasional dalam bahasa Jepang itu Jokusai Jutsu Aku kan mulai dari Januari Untuk Januari, itu di Ichigatsu Tsuitachi Hari tahun baru Dimana ya ini seperti biasa sih Kayak kalau orang Jepang itu Ya mereka semelitai Terus bareng keluarga Makan doang Nah pada tahun baru mereka juga akan pergi ke Jinja Ichigatsu Dai nigetsu yobi Tau yang dikenal sebagai Seji Shiki Ini biasanya itu minggu kedua Bulan Januari Tapi kadang bisa menyesuaikan si tergantung wilayahnya Kadang bisa ditukar ke bulan-bulan lain Seji Shiki ini merupakan upacara kedewasaan Anak-anak yang sudah bau umur 20 tahun Akan ada perayaan Dimana mereka sudah dianggap dewasa Untuk Seji Shiki sendiri Jadi biasanya mereka ada seremoni Menangkap hidato Dari wali kota Terus mereka bakal memikai Minum, makan Sama temennya Foto sama keluarga Terus ya mereka bakal pake-pakean yang cantik Kayak pake kimono atau puri sode Terus kalau yang cowok-cowoknya tuh pakenya Suitsu atau kemeja Next-nya Sebuan Februari Ananigatsu Juichinichi Itu adalah hari Kengkotukinenbi Yaitu hari pembangunan negara Kemudian di bulan Maret Sanggatsu Hatsuka Yaitu hari Shunbun no ki Itu hari memperingati musim semi Bahkan ketika bunga sekura yang mekar pertama kali Itu akan diberitakan di televisional Di bulan April Itu ada Shigatsu 29 nichi Atau yang dipingati sebagai hari Showa no hi Showa ini merupakan era Jepang pada zaman dahulu Di bulan Mei itu ada Gogatsu Mika Yaitu diperingati sebagai Kempo Kinenki Hari peringatan undang-undang dasar Gogatsu Yoka Diperingati sebagai Midori no hi Yaitu hari penghijauan Yang di beberapa negara juga ada ya Kayak Gogrin gitu Ada Gogatsu Itsuka Dipingati sebagai Kodomo no hi Hari anak-anak Nah biasanya karena itu hari libur Mereka akan buat Koi noburi Yaitu gantungan yang berbentuk seperti ikan Koi Dimana dipercaya Membawa keberuntungan dan rezeki Juni itu ada hari libur nasionalnya Kita loncat ke bulan Juli Shichigatsu Daishangetsu yobi Atau yang dipingati sebagai Umi no hi Di bulan Agustus itu ada Hakigatsu Juichi nichi Pingati sebagai Yama no hi Atau hari gunung Lalu di bulan September itu ada Kugatsu Daishangetsu yobi Atau yang dipingati sebagai hari Keiro no hi Atau yang dipingati sebagai hari hormat orang tua Nah pada saat keiro no hi Biasanya orang tua itu akan memberikan pertunjukan musik Dan lain-lain Di mereka celebrate bareng-bareng Lalu ada Kugatsu Nijusang nichi Atau yang dipingati sebagai Shugue no hi Kalau ini orang dipingati sebagai hari equinox Pada musim gugur Kalau tadi ada yang musim seni Nah ini musim gugurnya Nah pada tanggal ini Biasanya orang Jepang akan pergi Untuk berziarah ke makam nenek moyang mereka Nah lalu di bulan Oktober itu ada Jugatsu Daishangetsu yobi Atau yang dipingati sebagai hari Tai kun no hi Hari kesehatan dan olahraga Walaupun pada tanggal ini libur Akan ada pertandingan di sekolah Dimana anak-anak akan tetap pergi Untuk bertanding dan menonton pertandingan Bulan November Jujichigatsu Mika Atau yang dipingati sebagai hari Bungka no hi Atau hari kebudayaan Biasanya pada Bungka no hi Mereka akan tampil membawa Jinja Memakai kostum Dan menari Jujichigatsu Nijusang nichi Atau yang dipingati sebagai hari Kinro kansha No hi Sebagai hari penyataan bersyukur Dan yang terakhir Di bulan Desember itu ada Jujichigatsu Nijusang nichi Atau yang dipingati sebagai Teno Tanjogi Hari peringatan ulang tahun Kaisar Jadi ada Kaisar yang di Jepang Itu juga dipingati hari ulang tahunnya Nah bedanya guys Kalau di Jepang Contoh misalnya Hari tanggal nasionalnya itu Di hari Minggu Berarti di hari Seninnya itu Akan menjadi tanggal merah Kalau di Jepang Jadi menjadi hari libur Lalu di tanggal 29 April Sampai 5 Mei Sebut sebagai Golden Week Karena biasanya itu beberapa perusahaan Memberikan beberapa waktu libur Selama waktu itu Kepada karyawannya Oke guys Mungkin itu aja Hari libur nasional Yang aku bisa kasih tau ke kalian Semoga aja membantu Minta ketemu Arigituzumashita Jangan lupa untuk subscribe like and share See you next time Bye 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 Terima kasih.